Luruh camat di Kabupaten Kebumen rapat koordinasi bersama Bupati Kebumen Arief Sugianto dan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsih. Dalam rapat tersebut, Bupati mengajak camat menghidupkan pendopok camatan dengan rutin menggelar lomba atau festival. Pas jadi lantik, Bupati Kebumen Arief Sugianto dan Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih mengadakan rapat koordinasi penyelenggaran pemerintahan dengan camat sekabupaten Kebumen di halaman belakang rumah Dinas Bupati Kebumen, Senin 15 Maret 2021. Kegiatan dikemas secara resmi namun tetap santai dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Turut hadir Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono serta OPD terkait. Bupati Arief Sugianto mengajak para camat sekabupaten Kebumen untuk menghidupkan pendopok kecamatan dengan aktif menyelenggarakan lomba dan festival budaya tingkat kecamatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kegiatan pariwisata dengan mencari bibit atlet dan seniman dari Kabupaten Kebumen. Arief juga mendorong para camat untuk aktif mengadakan pelatihan dan pertemuan untuk kepala desa secara kontinu. Lebih jauh, Bupati juga mengajak berdiskusi serta mendengarkan aspirasi dari para camat dengan harapan ke depan akan adanya kerjasama yang baik antar pemerintah daerah dan camat maupun kepala desa. Di tiap-tiap kecamatan, di lombakan di tiap-tiap kecamatan, nanti saya pasitkan dan kewagin akan hadir, dan nanti pemenangnya beberapa militeria, ini akan di lombakan di pendopok. Kita akan tumbuh kembangkan beberapa festival ataupun perlombaan yang bisa dilaksanakan, ini untuk mengubah di tingkat-tingkat kecamatan. Jadi untuk menghidupkan tingkat kecamatan berkreasi melalui perlombaan. Sementara itu, Wakil Bupati Rista Wati Purwaning Sih menyinggung tentang rencana peluncuran Kartu Kebumen Sejahtera untuk masyarakat kebumen dengan mengevaluasi kendala salah satunya data kemiskinan. Dalam kesempatan tersebut, Rista mendorong para camat untuk ikut serta mensukseskan program ini dengan melengkapi data di tiap kecamatan. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.